Oke teman-teman semua, jadi gue akan mengupdate proses mobil dari pekerjaan Morris ini. Dan sekarang kemarin ada beberapa panel-panel yang kurang rapi, jadi kita rapikan kembali. Kita pastikan semuanya lempeng dan mulus. Bagian kiri kanannya nih, depan diulang. Dan ini warnanya, warna original dari bawaan pabrik. Jadi waktu saat gue beli, bagian dalamnya itu masih ori semua. Dan gak ada warna-warnanya yang udah terbekas pengecatan bengkel lain. Jadi gue mencampur dengan betul-betul menyamakan dan gue bisa dilihat itu udah sempurna. Jadi gue pasti ini emang udah warna originalnya dari bawaan pabrik. Karena gue liat ada beberapa-berapa Morris yang lain, warnanya lebih gelap. Karena mungkin dari rumus kode British Dancing Green yang lain. Seperti itu. Terus, bagian-bagian yang kemarin gue ngomong susah nih, bagian tiang-tiangnya udah gue buat. Dan betul-betul rapi sih. Gue suka banget sama pekerjaan karyawan gue, panglas gue. Rapi banget. Kayak originalnya. Dan yang lainnya, gue udah pemasang bagian-bagian kabelnya. Sebagian. Tetapi kita ada kendala di bagian peniring racknya. Karena ini masih dipesankan, masih on the way. Jadi kita masih tunggu sempatnya datang. Juga yang lainnya, ada beberapa panel juga yang sudah kita powder coating. Bagian interior juga. Sudah ada pemasangan, tapi masih kategorinya minor. Paling itu aja, ya beginilah bangun obrik classic. Harus bener-bener sabar. Jika teman-teman mau bangun obrik classic, tapi cepet-cepet, mendingan jangan bangun deh. Daripada nanti keburu kesel karena bangunnya lama gitu. Ini pasti akan memakan waktu, dan kita akan terus update seperti apa progres dari beneran ini. Paling itu aja, salam dan cikabadi.